PASC mencuatnya kasus gagal dijal akut yang menyerang anak-anak rumah sakit umum pusat Hasan Sadikin, Bandung menerima 12 anak yang terjangkit penyakit tersebut. Rata-rata anak yang dirawat di RSHF berusia 0 hingga 5 tahun. Dari total 12 pasien, terdapat pasien yang meninggal dunia. Akibat orang tua membawa anaknya ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis. Meski demikian, saat ini jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung hanya 3 orang anak. Para ahli kesehatan RSHF berpendapat bahwa penyebab penyakit gagal dijal akut bukan disebabkan oleh parasitamol sirup. Penggunaan parasitamol sirup masih dapat digerakkan, namun dengan dosis tertentu. Kita sedapat mungkin harus mengetahui penyebabnya, supaya kita bisa mengantisipasi bagaimana cara mencegah terjadinya ini. Masyarakat tidak perlu panik. Selama itu digunakan dalam dosis yang terukur, parasitamol itu kita bisa gunakan 10-15 mg per kg berat badan. Jadi jangan berlebihan. Sementara Kementerian Kesehatan menginduksikan tenaga kesehatan apotek untuk tidak meresepkan obat dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai ada hasil penelitian. Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan bersama Bepom, Ali Epidemiologi, IDI, Ali Farmakologi, dan Pusat Laboratorium Frensik akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab dari gangguan kenyawa akut yang banyak penyerang anak-anak. Pertanggal 18 Oktober 2022, jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen. Bahkan, angka kematian pasien yang dirawat khususnya di LCM mencapai 65 persen. Terima kasih telah menonton!